Sementara itu pemirsa, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Kediri meminta kedatangan santri ditunda. Ya pasalnya penundaan ini sudah disepakati saat pertemuan Pemkot Kediri dengan seluruh pengasuh ponpes di Kota Kediri. 2.500 santri pondok pesantren Lirboyo direncanakan tiba hari ini. Ribuan santri yang tiba merupakan gelombang pertama yang berasal dari wilayah di sekitar Kota Kediri. Setibanya di pondok pesantren, seluruh santri gelombang pertama akan menjalani karantina selama 2 pekan. Namun tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Kediri meminta kedatangan santri sebaiknya ditunda. Permintaan ini cukup beralasan pasalnya Kota Kediri saat ini belum zona hijau. Pemkot Kediri dan Forkopimda juga pernah bertemu serta berdiskusi dengan pengasuh ponpes sekota Kediri. Hasilnya disepakati penundaan pengembalian santri hingga Kota Kediri dinyatakan zona hijau untuk mencegah penularan COVID-19. Disepakati ditunda dulu, ditunda sampai dengan Kota Kediri dinyatakan zona hijau. Nah ini antisipasi supaya tidak terjadi penularan yang lebih banyak di Kota Kediri. Tetapi kalaupun harus kembali ke sini para santri, ya kami harapkan dari Satuan Bukus Tugas, pondok pesantren harus menerapkan protokol-protokol kesehatan yang lebih ketat. Kenapa? Karena kita tidak tahu santri-santri itu berdatangan dari berbagai kota, bahkan mungkin juga ada dari luar negeri, dari Brunei, segala macam. Maka kami harapkan yang pertama, sebelum masuk ke pondok atau sudah masuk di pondok, harus dilakukan isolasi mandiri. Berdasarkan data pertanggal 18 Juni, di Kota Kediri terkonfirmasi 57 kasus COVID-19, 41 PDP, 336 ODP, dengan 19 sembuh dan 8 meninggal. Saat ini Kota Kediri merupakan zona kuning COVID-19. Dari Kediri Jawa Timur, Afnan Subagio, INews, Laportan.